Intro Dilansir dari rakyatku.com SBY protes kampanye Prabowo-Sandi Warganet menjawab dengan foto-foto mengharukan ini Ketua Umum Demokrat SBY sempat protes konsep kampanye Prabowo-Sandi di GBK kemarin Jawabannya datang dari Warganet SBY yang tengah menemani istrinya Ani Yudhoyo yang sedang dirawat di Singapura mengirim surat khusus Kepada tiga petinggi Partai Demokrat Rupanya SBY mendapat informasi di medsos tentang agenda kampanye Ada zikir, sholat subuh berjamaah dan beberapa agenda lain yang terkait dengan agama Islam SBY tidak ingin Prabowo-Sandi terkesan hanya milik umat Islam Surat SBY via WhatsApp itu dikirimkan kepada tiga petinggi Partai Demokrat Menurut SBY Tiga petinggi Demokrat itu diharapkan memberikan saran kepada Prabowo untuk memastikan beberapa hal Pertama penyelenggaraan kampanye nasional tetap dan senantiasa mencerminkan inklusivitas dengan sasanti Indonesia untuk semua Kedua mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan Juga mencerminkan persatuan unity in diversity Cegah demonstrasi apalagi show of force Identitas baik yang berbasis agama, etnis, serta kedaerahan Maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan polarisasi politik yang ekstrim Tulis SBY Faktanya walau diwarnai sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah oleh peserta kampanye yang sebagian besar Memang muslim toleransi tampak terjaga dengan jelas Dari beberapa foto yang diunggah warganet, peserta kampanye muslim dan non-muslim tampak berdampingan Pada salah satu foto misalnya saat peserta kampanye perempuan sedang sholat subuh berjamaah di tribun Warga non-muslim tampak memberi ruang Mereka juga berdoa sesuai agama dan kepercayaannya Foto-foto lain menunjukkan warga keturunan Tiongho yang swafoto dengan peserta kampanye lainnya yang mengenakan jilbab Tak hanya itu kampanye Akbar Prabowo Sandi juga diisi orasi perwakilan seluruh agama Pemimpin dan tokoh agama yang mewakili agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu secara bergantian berbicara Di depan masa yang disebut-sebut mencapai 1 juta orang itu Tak hanya menyatakan dukungan para pemimpin dan perwakilan berbagai umat beragama Bahkan diberi kesempatan untuk melanjatkan doa untuk kemenangan Prabowo Sandi sesuai dengan kepercayaan masing-masing Riuh tepuk tangan memenuhi stadion utama GBK ketika masing-masing perwakilan berbagai umat beragama Menyatakan dukungan mereka Fadli Zon mengatakan ada dari tokoh agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha juga Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah Indonesia Raya Kita ini bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan kata Fadli Sub indo by broth3rmax